salam semuanya uji Tuhan selamat berjumpa kembali ya ada Bu Wineh dari Solo ada Pak Eddi dari Jogja ada Pak Among dari Blitar ya mutasi dari Bandung ya masih banyak lagi ya kita bersyukur malam hari ini kita bisa berjumpa kembali berkumpul dalam acara online discipleship kita akan melanjutkan pelajaran kita malam hari ini masih membahas tentang dosa dan pertobatan ini adalah bagian yang ketiga ya saya harap malam hari ini bisa dituntaskan tentang masalah dosa dan pertobatan ya Oke kita akan lihat slide-nya dulu supaya Bapak saudara bisa memperhatikan dan lebih lebih bisa memahami lebih jelas lagi karena ada panduannya ya dosa dan pertobatan hari ini kita melanjutkan ya bagaimana akibat daripada dosa itu ketika orang sudah mulai berdosa ya apa akibat daripada dosa karena kita tahu segala sesuatu yang diperbuat harus ada konsekuensinya kemarin kita sudah belajar tentang nilai tanggung jawab ya apa yang anda lihat apa yang anda pikirkan apa yang anda ucapkan apa yang anda kerjakan Anda harus siap menerima konsekuensinya dan Anda harus bisa mempertanggung jawabkannya begitu juga dengan apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa sudah terbukti melakukan dosa maka Allah turun ya untuk apa meminta pertanggung jawab konsekuensinya apa itulah yang disebut sebagai akibat daripada dosa itu amin nah berhatikan saudara akibat dosa manusia maka kutuk ditimpahkan kepada ular hawa tanah dan Adam ya perhatikan disini jadi ada empat ya pelaka apa di dalam kejatuhan itu yang harus mereka harus memberikan tanggung jawabnya ya yaitu ular hawa tanah dan Adam nah sekarang kita lihat satu persatu ya apa yang Tuhan tuntut ya dari atas kutuk yang pertama adalah ular kepada ular itu apa untuk mengetahuinya kita membaca kejadian pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-19 ya saya percaya Bapak-Ibu saudara semuanya pasti sudah pernah membaca ayat ini saya harap nanti di rumah dibaca saya langsung aja pada poinnya ya kejadian 3 ayat 14 khususnya ayat 14 itu adalah kutuk yang dinyatakan oleh Allah atas ular jadi kutuk atas ular adalah dengan perut mula engkau akan menjalar ya dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu ya untuk ular Allah berkata ya sekarang dengan perutmu engkau akan menjalar ya dengan perutmu engkau akan menjalar nah dan debu tanahlah yang menjadi makananmu ya nah saudara ayat ini sekarang kita lihat kalau Allah berkata dengan perutmu artinya sebelum dikutuk ular itu jalannya nggak pakai perut sudah itu boleh disimpulkan begitu ya nah mungkin dulu ular itu punya kaki ya punya kaki nah mungkin kakinya banyak ya karena ada binatang yang mirip dengan binatang melata begitu yang punya kaki banyak disebut kaki seribu itu ya nah mungkin ular dulu tuh sejenis begitu kali nah kalau anda ke pasar mungkin ada istilah kaki naga itu bukan itu itu istilah makanan aja kaki naga ya nah tapi ular dulu ada kakinya mungkin ya tapi kita nggak persoalkan kakinya berapa kegede apa tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan ini sekarang dengan perutmu engkau akan menjalar engkau akan berjalan itulah mulanya ular berjalan atau menjalar dengan perutnya dan yang kedua debu tanah lah yang akan menjadi makananmu ya debu tanah lah yang akan menjadi makananmu nah saudara seumur hidupmu debu tanah kita yang sekolah dulu ya coba pernah nggak Anda diajar bahwa ular itu makan debu itu ada nggak 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 ada ya makanan ular sudah apa ya jangkrik nah kadang-kadang ya tergantung besar kecilnya ularnya ya nah ya kalau ularnya ular piton yang besar itu dia bisa makan sapi sebenarnya sapi yang besar itu tekan bisa dimakan sama dia telan masuk ke perutnya ya nah pernah satu kali ya ada ik apa ular piton ya di Kalimantan setelah di beleh ya di ular itu udah kekenyangan dia ketiduran ya akhirnya orang-orang orang-orang orang di situ di beleh saudara perutnya kaget suruh disitu ternyata ada anak kambing hahaha anak kambing suruh masuk ke situ lalu orang-orang kalau kambing masuk gimana orang ya nah saudara tapi kita lihat Alkitab mengatakan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu apa maksudnya ini sebenarnya sebuah kiasan saudara kita tahu bahwa manusia itu dibuat dari debu kalau ada orang meninggal kita ya selalu berkata ya apa yang dari Allah roh yang dari Allah kembali kepada Allah debu kembali kepada debu casing tubuh manusia itu debu boleh disimpulkan atau dikatakan sejak saat itu ya Iblis itu memang sekarang mau memangsa manusia ya nah khususnya perempuan dia katakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu jadi Iblis itu sekarang ciong ya bermusuhan dengan si manusia ini kenapa nah saudara memang kutubnya seperti itu atas ular nah untuk si ular atau si setan itu urusannya setan tapi kita lanjut sekarang untuk urusan yang manusia ya nah sebagai pelaku dosa khususnya perempuan ya bagian yang kedua ya ayat yang kelima belasnya dikatakan kutuk atas hawa adalah ayat 15 permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular nah yang pertama ya jadi sekarang terjadi permusuhan khususnya perempuan dan keturunan ular itu akan terjadi permusuhan gak heran saudara banyak perempuan-perempuan stress lalu mati muda ya itu di ciak setan namanya ya itu dimakan setan namanya dimakan setan kenapa memang saudara perempuan itu cenderung untuk dimusuhi sama setan nah suaminya harus bisa melindungi kalau dulu adam gak mampu melindungi hawa hari ini kita sebagai suami mampu melindungi istri-istri kita supaya apa tidak dimakan setan dan setan ya karena apa kutuknya bilang begitu aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan si ular itu cenderung dimusuhi ya khususnya perempuan nah perempuan-perempuan yang ada dalam keadaan diserang atau diincar oleh setan ini jangan keluar dari covering anda harus tunduk kepada suamimu harus tetap menjaga hirarkinya sehingga celahnya tidak ada tidak ada kesempatan bagi si iblis untuk ya memangsa atau menjamah anda amin nah ini khusus untuk perempuan-perempuan ya perempuan-perempuan yang keluar dari covering gampang dimakan setan biasanya yang kedua saudara ya kutuk atas perempuan ayat yang ke-16 dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu ya dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu saya belum pernah dengar ya ada seorang perempuan atau ibu yang melahirkan anak normal ya maksud saya normal melahirkan normal yang waktu melahirkan itu sambil ketawa ketiwi itu enggak ada ya lalu bilang enak ya enak ya enggak ada ya ya pasti waktu melahirkan itu loh bikin geger ya satu rumah sakit itu itu teriak pas mendampingi ya istri saya melahirkan bukan saya melahirkan istri saya melahirkan ya Nah terus karena ada di ruang seperti itu sebelahnya ini ya ada juga yang melahirkan ya Nah sudah ketika mereka mulai udah kontraksi dan akan melahirkan gitu tuh wow histerisnya teriaknya luar biasa teriak-teriak nyalahin orang nyalahin suami nyalahin ini ya waduh kalau tahu begitu aku enggak mau lagi enggak mau mengandung dan sebagainya Nah ketika mereka ya melak 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 apa mengalami proses kelahiran ini ya melahirkan itu itu kesakitan kenapa perempuan-perempuan kalau melahirkan harus sakit karena ini kutok itu namanya kutok saudara kutok atas manusia ya semua manusia ya khususnya perempuan kalau melahirkan pasti akan merasakan sakit seperti itu ya itu enggak bisa dihindari ya karena Pak memang ya kutoknya seperti itu sebagai manusia ya tapi saudara kalau anda percaya kepada Tuhan Yesus kita tahu ya kutok itu bisa dihancurkan kutok itu bisa dibatalkan orang yang kena kutok itu bisa dilemaskan ya betul nanti anda bisa melahirkan tanpa rasa sakit bisa kalau anda terbebas dari kutok kaum hawa ini ya jadi perhatikan ibu-ibu khususnya malam hari ini karena kita sedang membicarakan tentang kutok kaum hawa jadi ini semua yang akan menimpa manusia yang berjenis kelamin perempuan ya karena keturunanmu dikatakan ya nah akan mengalami hal-hal yang serupa seperti ini yang yang pertama tadi dimusuhi setan yang kedua adalah kesakitan saat melahirkan melahirkan anak amin nah tapi satu hari saudara ya ada satu teman saya yang mau melahirkan terus datang ke Pak Andreas ya ke Cipaku lalu minta didoain karena dia tahu kutok ini bisa dilepaskan bisa dilenyapkan kalau datang kepada orang yang mengerti mekanismenya dan bisa melepaskannya nah aku itu tengkingin sama Pak Andreas ya tengkingin ya istrinya yang paling banyak ditengkingin ya tengkingin apa namanya roh atau kutok ya kesakitan pada waktu melahirkan itu ayo gambar-gambar rasa semuanya bayangan-bayangan seperti orang lain pada waktu melahirkan karena dia melahirkan anak yang ketiga saat itu jadi dihapus juga pengalaman-pengalaman melahirkan anak pertama anak yang kedua rasa sakitnya dan sebagainya dilenyapkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus nah saudara ketika tiba hari pelahirannya sudah ya dibawa ke rumah sakit nah dengan mudah anak itu lahir sudah ya lalu dibilangin eh anakmu sudah lahir Hah kok nggak kerasa kok nggak kerasanya jadi kayak dia cuma kayak orang mau buang air besar aja seperti itu ya dia ngeden aja gitu deh gitu tau-tau dia keluarnya hahaha nah sudah apa yang tadi kutok itu bisa dipatahkan kutok itu bisa dilenyapkan dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan amin bisa dilepaskan seperti itu tapi kalau anda tidak pernah dilayani anda akan mengalami seperti ini karena apa ini memang kutok bagi kaum hawa kaum perempuan ya dimusuhi setan dan yang kedua kalau melahirkan dia akan merasa kesakit kesakitan nah yang berikutnya saudara ya apa yang terjadi ya bagi perempuan ini nah susah payahmu waktu mengandung kubuat sangat banyak perhatikan kata ini ya kubuat sangat banyak memang Allah yang kanya besar ini artinya Allah sendiri membuat sangat banyak kesusahan pada waktu perempuan itu mengandung nah coba kalau bapak ibu saudara ya atau ibu-ibu yang pernah mengandung gitu atau melihat anaknya sedang mengandung aduh orang mengandung itu repot ya ya dulu sebelum dia mengandung ya dia itu kan langsing seperti itu ya langsing gitu ya nah bak tiang listrik langsing itu kurus sudah ya krempeng nah langsing gitu lalu nanti ketika mengandung tubuhnya mulai berubah dari langsing jadi langsung gitu gak ya nah jadi langsung gitu gak ya nah terus karena perutnya semakin besar kemana-mana sekarang dia jalan harus hati-hati sambil memegangin drum band ini perutnya ini ya dulu bisa lari dengan lincah ke kanan ke kiri dengan lompat sekarang gak mau bergerak aja aduh gitu ya susah bener gak ya belum nanti kalau ngidem saudara ya nah kalau ngidem saudara tuh bener-bener tuh kadang-kadang ya kadang-kadang perempuan itu saya gak ngerti ya itu ngidem sama balas dendem gak tau ya itu kadang-kadang ada miripnya atau gimana mumpung nih ya gua lagi mengandung kok perak-perak ngidem aja nih tolong gitu loh suaminya kayak dikerjain minta buah yang hari itu gak musim itu suaminya semalem-malem di jalan tuh nyari apa saja gak ketemu loh memang bukan musimnya nah setelah dia dapat mungkin dapatnya dari mana eh berhasil gitu loh sampai di rumah dikasih-kasihnya bilang udah gak pingin katanya loh ih gitu loh jengkel banget ya nah siapa yang pernah digituin sama istrinya ya nah itu kalau ngidem tuh wana-wana ngidemnya seperti itu ya nah saudara itu macem-macem ingin nasi gurang tek-tek oh ngidem-ngidem-ngidem-ngidem nah macem-macem ya penyakitnya perempuan itu nah bapak saudara perhatikan perempuan ini ya memang banyak masalahnya ya apalagi kalau perempuan-perempuan lagi menstruansi itu ya ya menstruansi itu waduh gitu ya itu kan udah tangga merah itu gak enak nah tangga merah bukan libur dulu saya gak ngerti ya istilah itu tangga merah apa itu tangga merah ya gak tunya masa menstruansi itu ya lah saudara biasanya itu macem-macem gangguannya itu rasa sakit seperti itu kadang-kadang ada yang kepalanya kayak ada benjulan dua telur gitu gitu ya setiap seperti itu lah itu gejala-gejala seperti itu memang itu kutuk sebenarnya saudara kalau anda gak didoain gak dilepasin kutuk-kutuk kaum bawa ini anda akan cenderung mengalami hal seperti itu sekarang kita bisa mengerti untuk mengatasi setiap kutuk yang sedang dialami oleh mungkin keluarga kita atau anak kita atau anda sendiri sebagai kaum hawa khususnya anda harus mengerti cara melepaskannya ya itu kutuk itu jenis kutuk ada di dalam kitab kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 belas tadi ya dengan susah payah ya waktu mengandung akan kubuat sangat bah sangat banyak amin nah saudara terus yang ke-4 apalagi disini ya dikatakan engkau akan birahi kepada suamimu nah saudara engkau akan birahi kepada suamimu ya nah sekarang ya jadi gini maksud saya kemarin saya bilang itu 2 3 4 5 ada 6 ya nah satunya mana nah sebenarnya di bagian C ini saudara ini ini dipisahkan ya disini yang pertama adalah susah payah ya dan pada waktu mengandung akan banyak jadi hidupnya nasibnya perempuan itu memang susah ya susah nggak beda nggak apa beda dengan laki-laki ya jadi ada 2 kutuk di dalam yang ketiga tadi susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak sebenarnya boleh dikatakan awalnya perempuan itu memang nasibnya susah ya gini loh susah ya kalau mungkin keluarga melahirkan anak ya khususnya orang-orang ya suku-suku yang menghargai anak-anak laki-laki orang-orang Chinese atau orang-orang Batak biasanya ya kalau anak pertama lahir perempuan ya Awewe bukan disyukurin gitu ya 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 perempuan betul nggak ya tapi kalau anak laki si ucok betul nggak ya wah gitu langsung ceritain kemana-mana ya bangga sekali seperti itu ya jadi karena jenis kelamenya aja sudah dibedakan betul nggak ya lebih dihargai laki-laki daripada si perempuan itu nah itu yang disebut memang hidup nasibnya susah perempuan itu nah nanti juga dalam apa ya apa kalau orang tuanya ya membagi atau memperhatikan nanti laki-laki lebih diperhatikan daripada perempuan biasanya dalam hal sekolah umpama ya biasanya orang bilang udahlah perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi ya nanti paling ujung-ujungnya juga di dapur hahaha gitu ya itu itu pandangan umum seperti ini ya nah kalau laki-laki ya wow gua harus sekolahin setinggi walaupun utang dulu sana-sini gadein rumah dulu oh nggak apa-apa yang penting anak saya harus ya lah paling nggak S1 kalau bisa S2 wow punya gila gini kenapa ini nanti akan mengangkat derajat nama keluarga kita kalau perempuan kan nanti diambil orang hilang jadi cara memandangnya sudah beda ya nah jadi memang seperti itu nasib daripada perempuan itu susah hahaha ya itu susah seperti itu dan ditambah lagi pada waktu mengandung dia mengalami banyak ke kesusahan itu ya nah bagian yang kelima itu D nya tadi ya bagian D ini dikatakan engkau akan birahi kepada suamimu 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 akan berkuasa atas atasmu ya jadi perempuan itu akan dikuasai oleh suami tapi perempuan ini akan tetap birahi kepada suaminya nah ada ya orang-orang kadang-kadang suara istri-istri kadang-kadang datang konseling pak aduh pak ya lah sudah nyesel menikah kenapa dulu saya masih pacaran ya saya ini ibaratnya dianggap seperti Dewi yang turun dari kayangan pak wah dipuja-puja terus apa saja yang saya minta yang saya inginkan itu calon suami saya dulu itu oh itu selalu kasih dia pak ya tapi setelah menikah pak sekarang berbeda ya lah dia tidak memandang saya lagi sebagai Dewi yang turun dari kayangan saya tanya sekarang dia memandang kamu sebagai apa pak sekarang dia pandang saya sebagai samsak pak tau samsak itu loh buat latihan tinju itu loh ya lah dipukulin kadang-kadang ya lah kadang-kadang waduh dimarain dan sebagainya gitu terluka dan seperti itu ya nah nah walaupun dia dikuasai dianggap seperti itu diperlakukan kasar kadang-kadang ya tapi anda lihat mungkin dia awalnya waktu mengalami seperti itu pengennya pulangkan saja aku pada ibuku pengennya pulang kabur kalau macam gitu ya nah nanti kalau udah sembuh hatinya gitu anda lihat nanti perempuan itu ya lah dia akan ya sangat mendambakan laki-laki itu udah lupa digebukinnya tadi itu lupa hahaha 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 nah itu bum bulan tersenyum hahaha hahaha waduh kok tau kok tau aja si pak Gideon itu apa pak Gideon pengalaman oh enggak hahaha 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 nah bapak ibu saudara anda lihat itu ya perempuan itu memang begitu ya dia pirahi ya terhadap laki-laki ya seperti walaupun pernah dia niaya perlu disiksa gitu nah dia tetep aja tuh hahaha hahaha ngebetul luar biasa seperti itu ya memang tuh itu nasib perempuan itu kayak begitu hahaha itu seperti kutuk yang diberikan oleh Allah kepada perempuan khususnya amin nah bapak saudara nanti kalau pengen tau ya lebih jelasnya itu ada di pelayanan pelepasan ya oke sekarang kita lihat untuk laki-laki apa dan tanah kutuk atas tanah dan Adam adalah semak duri dan rumput duri semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu ya akan dihasilkannya bagimu dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu ya perhatikan jadi sekarang lihat sebenarnya Adam itu tidak dikutuk ya Adam tidak dikutuk tapi yang dikutuk adalah tanah Adam itu kena imbasnya karena tanahnya terkutuk maka sekarang Adam harus berpeluh harus mengupayakan harus mengelola tanah yang sudah kena kutuk itu ya nah dulu awalnya tanah itu menyediakan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia tapi karena terkutuk tanahnya jadi males males menumbuhkan sesuatu yang berguna untuk manusia kalau toh dia menumbuhkan sesuatu hanya tumbuh-tumbuhan yang tak ada gunanya yang disebut semak duri itu loh semak duri buat apa ya ditumbuhkan gak usah diolah anda lihat ya itu tanah gak usah anda olah nanti akan tumbuh tumbuh-tumbuhan tapi tumbuh-tumbuhan yang gak ada gunanya itu gak ya gak ada gunanya nah disitulah Adam sekarang mengalami kesulitan karena apa sumber segala sesuatu ada di tanah itu Adam harus mengupayakannya dengan apa dengan berpeluh karena dia menghadapi tanah yang males tanah yang males itu nah tanah yang males itu diomongin sudah gak mau denger sebelumnya tanah itu ya ketika tanah itu masih rajin belum males ya tanah itu Adam ngomong apa saja aku mau duren cu-cu-cu-cu tumbuh duren aku mau kelapa cu-cu-cu-cu tumbuh buah dan berbuah ya jadi omongannya Adam itu nanti dibuktikan direalisasikan oleh tanah itu ngerti maksud saya ya tapi karena dia males Adam ngomong apa saja tanah itu gak pernah memperdulikan lagi dia membeku seperti itu lama-lama si Adam itu marah nah dia ngomongin disuruh mengeluarkan ini dan itu kok gak mengeluarkannya ya akhirnya Adam ambil cangkul itu tanah digebukin pakai cangkul keluarin tidak keluarin tidak keluarin tidak itu tanah digebukin dicangkulin terus gitu sampai akhirnya tanahnya subur 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 karena digebukin nah saudara yang gebukin sekarang harus keluar keringat kalau ngomong gak perlu keluar keringat amin nah karena dia harus gebukin tanah tadi dengan cangkul itu dia harus berkeringat makanya hukumnya ini satu paket semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu amin nah saudara karena buminya terkutuk Adamnya sekarang harus berupa berupaya amin nah berpeluh nah sekarang kita lihat rezeki manusia itu sekarang diukur oleh keringatnya amin semakin banyak keringatnya semakin banyak jen amin semakin banyak duitnya kalau tidak banyak keringatnya tidak dapat duit banyak juga nah sekarang pemikirannya seperti itu harus giat amin kalau kamu gak giat kamu tidak akan nah untuk giat itu butuh energi harus peres keringatnya ini nah berlomba-lomba untuk apa menjual keringatnya nah saudara keringat sekarang adalah barang komoditas nih untuk apa ditukar dengan duit dengan duit itu nah bapak saudara sekarang kita lihat keringat itu sangat dihargai oleh manusia ya yang disebut usaha ya keringat itu kata lainnya adalah usaha camkan baik-baik kata lain dari keringat itu adalah usaha amin dengan peluhmu dengan keringatmu engkau akan mencari rezekimu kalau kita ganti peluh dengan atau keringat tadi dengan usaha bunyinya apa dengan usahamu engkau akan mencari makananmu atau rezekimu jadi manusia harus ber usaha amin nah dulu manusia gak perlu berusaha sebelum dia ada di daerah kutuk itu manusia itu dulu adalah makhluk yang dipelihara oleh Tuhan amin ditaruh di taman eden fasilitasnya sudah ada semuanya kamu gak perlu mengusahakannya gak perlu kamu cukup merawat saja apa yang sudah aku sediakan buat kamu amin itu beda dengan mengusahakan mengusahakan itu artinya memunculkan dari yang tidak ada menjadi ada kalau mempertahankan apa yang sudah ada itu namanya merawat amin paham maksud saya banyak orang kadang-kadang rancunya disini dikira ketika Adam di taman eden itu dia berusaha tidak berusaha itu ya menciptakan sesuatu dari yang tidak ada dia menjadi ada ya tapi kalau ya mempertahankan apa yang sudah ada nah itu beda itu namanya memelihara atau merah merawat kira-kira Adam waktu di taman eden sebelum jatuh dalam dosa dia berusaha atau merawat dia merawat dia tidak berusaha saya kadang-kadang ya sedikit kaget aja ya ada beberapa hambatuan kadang-kadang khutbah tentang Adam di taman eden dan dia bilang tuh tuh Adam dia ditaruh disitu menjadi pengusaha belum kata pengusaha muncul ketika tanahnya terkutuk dengan peluhmu engkau harus mengupayakan mengusahakan dengan keringatmu engkau sekarang jadi pengusaha amin nah orang bangga banget jadi pengusaha amin itu orang berkeringat namanya saya pernah bikin status jangan berkeringat apa pak maksudnya saya cerita satu-satunya tentang posisi ya anda mau jadi orang berkeringat atau tak berkeringat pengen jadi yang tak berkeringat pak nah berhenti berusaha hidup dipelihara oleh Allah bingung mereka apa hubungannya keringat dengan usaha pak saya mulai jelasin seperti ini oh ngerti gitu ya tapi setelah saya suruh pilih pilih dipelihara Tuhan atau usaha kayaknya pak enak usaha walaupun gak diucapkan tapi yang dilakukan seperti itu apa dia selalu mikir bagaimana bisa melakukan sesuatu ya nah ini kesalahan-kesalahan ada disitu manusia selalu mulai berpikir berusaha berusaha nah anaknya pak tani sekarang dia tidak mau berkeringat kayak bapaknya makanya dia sekolah tinggi-tinggi minimal jadi sarjana ya dengan model S1 itu sekarang dia mulai melamar kerja kerjanya bukan di sawah tapi kerjanya sekarang ada di kantor itu gak ya paling gak di jalan Sudirman ya atau Tamrin gitu ya nah terus gedung-gedung tinggi bertingkat seperti itu ya minimal di kelapa gading lah nah gitu ya nah gedungnya ber AC sekarang nah di dalam AC itu dia berusaha juga bekerja juga keringat gak berkeringat gak ada yang bilang gak ada yang bilang berkeringat sebenarnya walaupun dia ada di dalam AC dia berkeringat cuman keringatnya gak keluar dari punggung seperti pak tani atau bapaknya yang kerja di sawah karena dia berpikir keringatnya sekarang keluar dari jidatnya ini loh ambil tisu kadang-kadang dilap ya nah itu keringat juga keringat karena berpikir nah si pak tani itu pakai sarana kerja namanya otot karena dia mengot pakai ototnya keringatnya lebih banyak nah anaknya kerja di kantor dia pakai otak yang keluar dari otak itu keringatnya gak sebanyak seperti yang pakai otot di tengah sawah itu tapi hasilnya beda ya yang pakai otot walaupun keringatnya satu ember itu harganya satu hari paling 300 ribu ya itu tukang-tukang kalau macam itu ya naik genteng kalau macam gitu-gitu seharian gitu ya berapa nih 300-400 ribu tapi yang kerja di kantor itu pakai otak itu semakin dia perus otaknya untuk menemukan ini menyelesaikan ini dan itu ah akhirnya ya dia jual ide gagasannya nah itu kadang-kadang dia mengeluarkan keringat ya mungkin gak sampai mungkin baru setengah sendok teh aja tapi keringat setengah sendok teh itu itu ditukar ya bisa 15 juta sampai 30 juta hahaha hahaha lebih mahal saudara ya lebih mahal tapi itu keringat juga nah awalnya manusia itu gak perlu mikir gak perlu pakai ototnya amin dia dipelihara oleh tuh oleh Tuhan gara-gara tanahnya terkutuk manusia sekarang mulai berpeluh mulai berkerih berkeringat ya camkan baik keringat itu adalah hidup di dalam kutuk mulai cepat khususnya bapak-bapak laki-laki di tempat ini secepat mungkin anda mulai keluar dari sistem yang mengandalkan keringat sampai anda mengerti artinya hidup dipelihara oleh Tuhan amin kalau toh anda kerja di tempat itu bukan anda sedang cari duit bukan tapi pekerjaan yang anda lakukan itu adalah ladang dimana anda disuruh oleh Tuhan dan Tuhan memelihara anda di tempat itu seperti Elia disuruh di tepi sungai kirit itu loh betul gak Tuhan pelihara disitu nah nanti kalau sudah kering disitu Tuhan suruh pindah kemana ke tempatnya janda janda sarfat nah dipelihara lagi disana hidup dipelihara oleh Tuhan mimpikan itu jangan anda bangga hari ini jadi pengusaha kapan aku ya tidak hidup dari usaha tapi karena dipelihara Tuhan itu bagaimana orang yang dipelihara Tuhan bukan nganggur juga bukan dia selalu nuruti maunya Tuhan kemana pun disuruh Tuhan tapi dia bukan cari duit bukan bukan cari makan bukan dia melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan saja bukan untuk mencukupi kebutuhannya bebaskan dari pikiran itu keluar dari ku kutuk amin para wanita kutuk hawa ada enam betul gak itu urusan ular lain lagi biarin dia dia gak dengerin pemuridan hari ini ya nah yang dengerin perempuan dan laki-laki laki-laki sekarang anda menghadapi tanah yang males ya ya tanah yang males itu sekarang ya anda harus punya otoritasnya lagi ketika anda kembali memiliki otoritasnya omonganmu nanti akan didengar oleh si tanah itu bukan digebukin bukan dipikirin tapi tanah itu diomongin nanti nah mulai belajar ya tanah itu diomongin seperti awal sebelum tanah itu terkutuk anda berkati tanah itu aku berkati tanah ini aku berkati tanah ini saya saudara dulu gak menangkap kalau doa kita itu bisa berdampak kepada materi-materi termasuk tanah dan tumbuh-tumbuhan dulu tahun-tahun 88 89 ya saya praktek di daerah Nganjuk namanya wah disitu TC ya nah disitu pendetanya namanya Tante Lans ya almarhum waduh saudara ya dia orang Rote hahaha nah itu saya di situ ya saya punya om disitu pendeta juga pendeta cabangnya jadi sebenarnya hubungan kami baik seperti itu ya tapi kami didisiplin luar biasa jadi Tante Lans itu gini ya dia gak mau semua yang pengerja di situ itu kelihatan yang dilihat nganggur sedikit aja gak mau pokoknya kelihatan ada yang nganggur sedikit itu disuruh ini disuruh itu disuruh ini ya ada saja gitu ya itu kadang batu di depan suruh pindah ke belakang udah di belakang suruh pindah ke depan lagi surah gitu ya ya jadi kayaknya memang hahaha ngerjain seperti itu ya wah saudara gitu ya itu kalau bersihin gereja gitu ya itu bangkunya gede-gede gitu ya nah kita akan ngepel gitu sesuatu gitu ya nanti saudara itu dong ya itu selesai-selesai udah itu kakinya kursi itu diangkat nah ini debunya masih ada gila sampai begitu jadi kita harus jungker balik semuanya gitu pokoknya bener-bener gitu ya kayaknya gak bisa kita ini kerja enteng seperti itu ya tapi ya sudah lah ya kan cuma 3-4 bulan hahaha setelah itu balik lagi ke kelas 2 nanti ya nah saudara nah disitu saya mulai nih ya dengan beberapa temen yang ada disitu nah terus kadang-kadang disuruh bersihin kebun di belakang disitu banyak pohon pisang saudara ya hampir kita bersih-bersih kalau macam gitu-gitu ya nah kita mulai berdoa ya kita mulai latihan khutbah juga disitu sekalian ya karena apa selama TC itu gak pernah diberi kesempatan untuk khutbah saudara hahaha jadi disuruh kerja disitu itu ya sudah khutbah lah disitu khutbah di kebun itu saudara tapi heran saudara apa itu jadi ada mujizat saudara ya itu pohon-pohon pisang disitu itu subur semuanya bahkan ada pisang namanya morosebo ya sudah tahu ya morosebo itu itu sampai itu buahnya sampai mepet ke tanah saudara gede-gede sekali ya subur luar biasa padahal gak dipupuk saudara ya lah karena apa semua pengerja yang ada disitu dia memberitakan firman di kebun itu hahaha itu tumbuh-tumbuhan semua mendengar firman saudara sebagai pupuk sehingga membuat dia subur semuanya tapi dulu saya gak ngerti kalau itu ada dampaknya seperti itu nah setelah saya mulai belajar tentang alam roh saya mulai mengerti kenapa itu ya dulu ketika saya praktek di nganjuk itu itu tanaman tumbuh-tumbuhan yang ada di belakang itu kenapa subur semuanya karena kita berfirman terus semuanya disitu ya pohon itu gak pernah ke gereja sudah tapi pendetanya yang disitu hahaha kotbah disitu latihan kotbah tunjuk-tunjuk pohon itu dan sebagainya nah pohonnya ya tau gak merespon kayaknya jadi subur seperti itu nah saudara sekarang kita mengerti tanah tanaman semua itu itu bisa diomongin bisa diubah tapi yang ngomong harus punya power harus punya otoritas kalau otoritasnya hilang powernya tidak ada dia gak bisa omongannya gak didengerin ketika Adam kehilangan otoritasnya omongannya gak didengerin sama tanah itu ketika Adam dipulihkan omongannya nah tanah bisa diperintahkan nah Adam pertama kehilangan otoritas Adam kedua penuh dengan otoritas dan Adam yang kedua yaitu Yesus yang penuh otoritas itu berkata segala kuasa yang telah aku terima dari bapakku sekarang aku berikan kepadamu amin anda jadi powerful lagi omonganmu berkuasa lagi walaupun anda sedang menghadapi tanah yang sudah terkutuk itu anda mampu mengubahnya anda lihat orang yang berkuasa seperti Yesus itu ketika dia menghadapi orang sakit dia ubah orang sakit itu jadi sembuh ketika dia menghadapi orang mati tiga kali dia bangkitkan orang mati itu juga amin nah ketika dia menghadapi kekurangan hanya ada lima roti dan dua ekor ikan dia bisa perintahkan ikan dan roti itu berkembang menjadi banyak dan dimakan lima ribu orang ada sisanya apakah Yesus ngaduk pakai adonan roti begitu eh enggak apa dia minta malaikat ayo ngadon panggang-panggang dulu oh enggak ada cukup dia bilang kun faya kun berfirmanlah maka semuanya aja jadi kenapa yang ngomong berkuasa amin pastikan bapak ibu saudara bebas dari kutuk anda sudah berkuasa walaupun anda sedang menghadapi tanah yang males seperti itu anda bisa mengubahnya amin sekarang segala sesuatu tergantung anda itu kutuk memang ketika manusia berdo berdosa ya oke sekarang kutuk secara umum sekarang apa yang terjadi ya nah akibat dosa dan kutuk selanjutnya terhadap manusia adalah latihkan disini Yesaya 53 ya Yesaya 53 ayat yang ke-6 kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri tetapi Tuhan telah menimpalkan kepadanya kejahatan kita sekalian ya karena dosa karena dosa akibatnya anda jadi sesat kenapa sesat karena anda sekarang ambil jalan sendi sendiri dosa membuat manusia berontak gak mau nurut ya gak mau nurut sama Tuhan suka mengambil keputusan keputusan sendiri nah 2 Korintus 5 ayat 15 dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka manusia menjadi egoistis mementingkan diri sendiri dia sesat amin tapi Paulus katakan kita harus hidup untuk dia yang telah menebus kita amin saudara orang yang berdosa itu butuh penolong amin semakin dia berusaha dia akan semakin tenggelam di dalam dosanya ibarat saya begini ya kalau ada orang kejebur ke dalam lumpur kadang-kadang kita sebut lumpur dosa bukan ya jatuh pada lumpur lumpur dosa bukan lumpur makanan itu lumpur lapindu lumpur dosa ketika anda jatuh pada lumpur itu lalu anda bergerak maksudnya pengen menuju ke tepi gitu ya apa yang terjadi anda semakin dalam bukan semakin anda bergerak berusaha anda semakin tertancap dalam lagi butuh orang yang menolong mengangkat anda supaya anda keluar dari lumpur itu nah oleh sebab itu Tuhan Yesus datang memenolong bapak ibu saudara ya dia menebus anda semuanya ya dengan apa caranya begini saudara kita membutuhkan penebusan dari dia ya ya nah harus ada yang menebus kita disini untuk menutup rasa malu mereka di hadapan Allah apa yang dibuat Allah bagi Adam dan Hawa kejadian 3 ayat 21 dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka ya mengenakan pada mereka berarti kan sini ini adalah ide gagasan Allah dia memberikan pakaian barangnya atau materinya berasal dari kulit binatang untuk menghasilkan kulit binatang itu harus ada binatang yang disem sembelih untuk manusia kadang-kadang yang diperlukan atau yang diperhatikan hanya kulitnya bukan tapi sebenarnya ada hal yang terpenting lebih sekedar dari kulit tok apa itu ketika binatang itu harus dipotong binatang itu harus mengucurkan darah ya manusia ngertinya cuma terima kulit tapi sebenarnya Tuhan yang dipentingkan atau yang diutamakan keluarnya darah dari binatang itu loh bagaimana ada darah yang keluar harus ada yang dikorbankan binatang itu kulit itu hasil daripada binatang yang mengeluarkan darah tadi itu baru ada kulit betul nggak yang dinikmati oleh manusia nah sebenarnya yang menutup dosa manusia itu kulitnya atau darahnya kulitnya atau darahnya kalau dari konteks ini Anda pikir dikasih kulit itu untuk menutup kan bukan kulitnya sebenarnya kulit itu hanya formalitas fisiknya saja tapi sebenarnya ada arti pengertian prinsip rohaninya adalah darah itulah yang menutup nah itulah pengertian yang harus kita dapat dulu nah dari sini sekarang kita lihat mulai saat itu Allah memberikan ketetapan walaupun tidak tersurat tapi ini tersirat nah ini istilah teologi ya di kalangan para akademis tersurat dan tersirat tersurat itu artinya ada hitam di atas putih jadi kalau bapak usulnya tanya mana pak gidion ayatnya nggak ada itu yang disebut tersirat tersirat betul nggak ya nah Allah memberitahu kepada kain eh memberitahu kepada Adam dan Hawa lalu Adam dan Hawa menceritakan kepada semua keturunannya tentang apa perlunya penebusan atau darah untuk menutup semua kesalahan-kesalahan itu nah mulai saat itu tersirat setiap orang yang datang kepada Tuhan harus mempersembahkan darah nah disini muncul pertanyaan dalam buku anda mengapa Allah menerima persembahan habil sedang persembahan kain tidak tidak diterimanya atau diindahkannya nah yang ini tidak diterima yang ini diterima saudara ya nah ada dulu guru sekolah minggu saya cerita saudara katanya nih ya persembahan kain itu nggak diterima karena asapnya miring sehingga nggak nyampak nah punya hapil asapnya lurus lempeng sampai bikin alah batu wah nah saudara itu masalah miring atau lurus angin kan tergantung angin oh anginnya kesalah ya asapnya ikut kesalah bukan itu sebenarnya ya kejadian 4 saudara ayat 2 sampai 5 kita lihat ayat disini ya apa kata kitab selanjutnya dilahirkannya lah habil adik kain dan habil menjadi gembala kambing domba ya kain menjadi petani setelah beberapa waktu lamanya maka kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba yakni lemak-lemaknya maka Tuhan mengindahkan habil dan korban persembahannya itu tetapi kain ya tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram ya nah ada juga yang cerita begini ya kenapa persembahannya kain itu gak diterima karena kain itu mempersembahkan tomat yang busuk ini merah pokoknya hasil bumi yang yang rusak-rusak semuanya gitu loh yang dipersembahkan makanya tidak diindahkannya hahaha hahaha nanti sekarang lihat ya ada kepercayaan-kepercayaan tertentu ya nanti dia mempersembahkan buah yang terbaik gitu ya lalu gitu carinya bukan di pasar saudara carinya direzeki gitu ya harganya dua kali lipat gitu ya itu buah pilihan gitu dipersembahkan dia kenal untuk siapa? untuk tien untuk yang di atas sana itu loh persembahkan yang terbaik seperti itu nah supaya berkenan lalu orang bilang persembahan kain itu buah yang gak bagus hahaha siapa bilang gak ada keterangannya seperti itu jangan buat-buat sendiri nah saudara akitab hanya mengatakan bahwa kain pengen mempersembahkan hasil bumi semua manusia pengen mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Allahnya bukan? ya pasti nah tapi kenapa gak diterima? karena tidak sesuai dengan persepsinya Allah Allah sudah memberi ketetapan setiap orang yang datang kepadaku harus mempersembahkan darah habil bukan kebetulan dia seorang gembala dia bawa anak domba dia potong dihadapan Allah domba dipotong keluar darah lah kalau pohon ditebang keluar apa? getah betul gak itu? siapa mau kena getah? ya Allah gak suka getah Allah itu suka adanya darah itu amin nah saudara kenapa habil melakukannya itu? saya percaya habil mendengar apa yang bapaknya ceritakan kain gak denger-dengeran walaupun dia sudah tahu bahwa itu yang diinginkan dan dimaunya oleh Allah kain itu maunya sendiri aku kan seorang petani kalau habil bisa membawa hasil karyanya aku pun harus membawa hasil karyaku untuk Tuhan wah gitu ya pada hasil karyanya gak sesuai dengan apa yang menjadi persaratannya untuk datang kepada Tuhan kalau dia gak punya kambing harusnya dia barter dong sama adiknya habil nih kita kasih tomat satu kilo kasih saya anak kambing kita bawa kepada Tuhan apa gitu ya nah bisa tapi kain kekeh ya makanya ditolak nah saudara darah itulah yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah sebagai jalan untuk pengampunan do pengampunan dosa ya nah bagaimana cara yang ditentukan Allah sebagai jalan untuk pengampunan dosa itu Ibrani 9 ayat 22 dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan ya nah sekarang darah pertanyaannya kenapa darah apa yang ada di dalam darah suatu makhluk imamat 17 ayat 11 karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu diatas misbah untuk mengadakan pendamian bagi nyawamu karena darah mengadakan pendamian dengan perantaraannya nyawa amin kenapa Tuhan pilih darah karena di dalam darah ada nyawa nyawa harus ditebus dengan nyawa amin ya nah karena nyawa binatang tidak sebanding dengan nyawa manusia nyawa binatang itu hanya menjadi bayangan gambar saja untuk menutup tapi tidak 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 membersihkan atau menyucikannya ya harus darah manusia juga kelahiran Yesus dikirim sebagai manusia untuk mencurahkan darahnya lalu impas dengan kita bisa menebus kita semuanya ya kenapa ada pertukaran nyawa ditanya gitu makanya darah yang dipakai baik di dalam darah adanya ada nyawa Tuhan Yesus sendiri dengan tegas mengatakan di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-28 mari kita baca ya ya sebelumnya nah sebelumnya ini siapa pribadi Tuhan Yesus itu menurut Yohanes pembaptis dulu ya Yohanes 1 29 pada keesokan harinya Yesus melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata lihatlah anak dumba Allah yang menghapus dosa dunia jadi Yesus itu ditunjuk oleh Yohanes sebagai anak dumba Allah yang nantinya akan menghapus dosa dunia itu ya nah sekarang lihat Yesusnya berkata apa kata Tuhan Yesus sendiri tentang darahnya tersebut nah Matius 26 ayat 28 sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa amin jadi darah binatang hanya menutup darah Yesus menyucikan mengampuni dosa anda amin nah sekarang kolose 1 ayat 19 20 ya Bapak memperdamaikan segala makhluk dengan darah Yesus amin darah Yesus itu jangan buat main-main jangan latah ya dikit-dikit darah Yesus itu Anda harus hargai dimana Anda membutuhkan darah itu untuk menolong dalam segala situasinya nah hargai darah itu nanti ada kuasanya ya saya hinte Facebooknya Pak Edi itu nah itu orang-orang gila diajak perdaman kudus diteriakin satu-satu ini darah ya ini darah ya hahaha dikasih tahu ini darah 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 wuss dampaknya ada ya tau nggak nah jadi orang-orang yang mau praktek seperti Pak Edi ini luar biasa saya ya mendapat pengertiannya mendapat pelajarannya lalu mulai dipraktekkan kalau anda nggak praktek nggak mengalami dan itu hanya sebagai pengetahuan nanti ketimbun dengan pengetahuan yang baru lagi hilang lagi nanti tapi kalau anda sudah sudah pernah mengalami ya tentang darah ini contohnya pengalaman anda itu tidak akan terhapus ya tau walaupun anda belajar banyak hal pengalaman itu akan membekas terus di dalam diri anda amin nah ambil pengertiannya lalu mulai praktekkan amin nah angkat bener-bener ya saya kalau disuruh memimpin perjaman kudus saya selalu katakan kepada jemaat bapak ibu saudara dengar baik-baik anda bukan sedang membawa atau memegang cawan yang berisikan anggur anggur tadi sudah kami doakan anggur itu sudah kami ubah menjadi darah Tuhan Yesus itu darah yang luar biasa darahnya amat kuasa amin sucikan sucikan dari dosa lepaskan semua sakit darahnya tebus saya amin wah saudara darah Yesus ya darah Yesus jangan kesandung darah Yesus gak nyambung misalnya mata anda gak lihat batu itu gak itu disebut darah Yesus beda ya darah Tuhan Yesus itu sakral amin dan darah itu gak bisa digunakan untuk sembarangan aku bubui makanan ini dengan darah Tuhan Yesus anda makan anjir nanti gitu masak nasi sepiring dibubui dengan darah gak usah pergi bungkus kami Tuhan dengan darahmu loh enggak bukan ya untuk hal seperti itu ada doanya cara sendiri Bapak Surgawi kirim malekat ya gak usah banyak-banyak satu saja tapi yang terampil nah untuk mengawal perjalanan saya dari Belitar ke Bandung ya jangan arogan juga kirim malekat Bapak Surgawi kawal kami dengan berjuta-juta malekat gak heran jalan macet semuanya satu orang muntah satu juta satu orang muntah satu juta satu orang muntah satu juta itu ujel-ujelan aduh lucu-lucu juga nih orang ini nah saudara darah Tuhan Yesus amin nah saudara memang sekarang penebusan itu disediakan bagi kita semuanya tapi untuk mendapatkan penebusan itu itu enggak otomatis harus ada suatu tindakan yang kita buat dulu ya namanya apa pertobatan amin nah harus ada pertobatan dulu yang enggak bertobat ya enggak akan ditembus nah harus ada pertobatan enggak heran saudara setiap pemberitaan Injil selalu diawali dengan kata bertobatlah ya disini apa yang diberitakan oleh Yohanes pembaptis pada awal pelayanannya Lukas 3 ayat 3 ya baca Lukas 3 ayat 3 maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu diwaptis dan Allah akan mengampuni dosamu amin nah lagi ini ada ayat lagi Matius 4 ayat 17 apakah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya Matius 4 ayat 17 sejak waktu itu sejak waktu itu itulah Yesus sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat amin nah sekarang apa yang dikatakan oleh Paulus ya oleh Petrus dulu ya apa yang diberitakan oleh Petrus kepada orang Yahudi kisah 2 ayat 38 jawab Petrus kepada mereka bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu untuk pengampunan dosamu maka kamu akan menerima karunnya roh kudus ya nah sekarang lihat apa yang dikatakan apa yang dikatakan oleh Petrus oleh Tuhan Yesus dan oleh Yohanes tadi tadi ya kita lihat berita Injil selalu diawali dengan kata bertobatlah ya pak bagaimana kita bisa ngomong orang suruh bertobat itu pak nah memang kadang-kadang sulit juga ya kita bilang eh bertobat emang gue salah apa begitu ya nah kadang-kadang saya bikin triknya saudara ya saya ada yang pura-pura jatuhin buku ada yang kejebuk aduh ada apa ada apa waktu dia tanya ada apa ada apa lalu saya pegang buku saya bilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat gak nyambung buku jatuh saya ambil dia nanya ada apa ada apa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat ya lalu dia bilang ini orang ngapain sih benar gak ya nah satu kali saya ke rumah teman saya ya nah saya perlu ya berkata tentang bertobat tapi gimana caranya saya pura-pura kesandung saudara ya aduh eh ada apa kenapa dia tanya gitu ya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat kamu itu ngomong apa sih bilang gitu ya nah terus saya pulang saudara saya gak terusin malem-malem dia telepon saya Gideon Gideon tadi kenapa sih kamu kok ngomong bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat saya pura-pura ini ya emang kenapa enggak setelah kamu ngomong begitu tadi saya kepikiran terus sampai malam ini ngetihkan saya sudah ya gak saya kepikiran terus sampai malam ini kenapa Gideon ngomong bertobat oh sebab kerajaan surga sudah dekat nah saudara ada trik-trik ya tapi malam ini nanti jangan terus semuanya ikutin cara saya gitu ya nah kayak gitu pura-pura kesandung jatuhin buku bikin cara sendiri hahaha sampai orang itu nanya ada apa kenapa betul gak ya orang kalau sudah bertanya ada apa kenapa itu jiwanya terbuka itu jiwanya terbuka ada apa sih artinya apa dia mengharapkan sesuatu ada menjawab bukan dia mengharapkan ada kata-kata betul gak ya telinganya siap untuk mendengarkannya itu loh maksud saya tadi loh saya menunggu orang berkata ada apa ya kenapa ya ketika jiwanya terbuka hatinya terbuka seperti itu langsung saya sumpel saja bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat ngerti gak ngerti itu urusan nanti betul gak buktinya semalam dia gak bisa tidur nelpon saya hahaha nah terus akhirnya saya bilang gini ya jangan-jangan roh kudus pakai mulut saya untuk mengingatkan anda untuk bertobat oh iya mulai ngaku dosa saya gini-gini ya sudah ya kita doa bareng-bareng hahaha saudara sobat ya anda mulai mengatakan orang eh kamu berdosa ya bertobat wah gak segampang seperti itu bukan tapi berita pertobatan itu harus di beritakan bahwa semua orang butuh untuk bertobat supaya ditolong oleh Tuhan supaya diampuni oleh itu oleh Tuhan itu amin nah sekarang saudara masalah bertobat itu adalah sebuah sesuatu yang lebih penting daripada semua situasi dan keadaan apapun juga apa kata Tuhan Yesus disini berhatikan saudara menurut Tuhan Yesus seseorang binasa dalam kecelakaan ya mengerikan bukanlah masalah besar atau kecilnya dosa orang itu melainkan masalah ya coba lihat disini Lukas 13 ayat 2 sampai ayat yang kelima jawab Yesus menjawab mereka sangkamu orang galilia ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang galilia yang lain karena mereka mengalami nasib itu tidak kataku kepadamu tetapi jikalau kamu tidak bertobat kamu semua akan binasa atas cara demikian ayat 4 atau sangkamu ke 18 orang yang mati ditimpa menara dekat siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem tidak kataku kepadamu tetapi jikalau kamu tidak bertobat kamu akan binasa atas cara yang demikian amin bagaimana cara orang mati itu tidak jadi persoalan ya belum tentu saudara kalau ada berita di koran ya telah meninggal dengan tenang ya tenang setelah dikubutnya setelah dipetih itu tapi waktu rohnya keluar itu belum tentu suruh aduh sampai oh manifestnya macam-macam surah belum tentu nah tapi bukan masalah cara matinya tapi sebelum mati apakah orang itu sudah bertobat atau belum itu yang penting itu yang selalu saya pesankan kepada orang-orang yang sedang menunggu keluarganya ada di ICU yang tinggal menunggu game sebentar lagi jangan sampai detik-detik terakhir dia menyangkali imannya dia harus tetap bertahan ya kalau tahu ada orang yang berdosa mereka sudah mendekati ajalnya kadang-kadang wah saudara apa yang saya lakukan saya kejar walaupun dia sudah gak bisa bicara saya tembus secara roh kadang-kadang dia hanya meneteskan air mata tanda setuju kadang-kadang tanda penyesalannya ya ya kita bicara dengan rohnya dia kejar sebelum dia mengembuskan nafasnya yang terakhir kalau bisa dia datang kepada Tuhan menghadap Bapak dalam keadaan sudah bertobat mengakui semua dosa dan kesalahannya amin bukan langkah awal yang penting tapi langkah akhir yang penting amin mungkin anda hari ini bisa setia apakah ketika detik-detik terakhir anda masih setia belum tentu ya ada orang sudah gak tahan ketika detik terakhir dia menyangkau Tuhan sia-sia apa yang menjadi dia mengiring Tuhan selama ini betul gak langkah terakhir itu yang menentukan sebelum anda dipanggil Tuhan apakah anda sudah bertobat atau belum amin bertobat itu penting karena ketika anda bertobat Tuhan mengampuni anda walaupun dosa merah seperti girmisi akan menjadi putih seperti bunuh domba amin diampuni oleh Tuhan itu pelayanan ya pelayanan yang penting itu seperti ini bukan hanya kotbah-kotbah di gereja ya no mengajar pemuridan seperti ini nah ini memberikan wawasan kepada bapak ibu saudara tapi untuk menentukan arahnya itu justru para konsuler-konsuler ya anda yang langsung bertatap muka dengan mereka nah pastikan orang yang anda layani dia sudah bertobat itu yang penting amin nah saudara sekarang lihat bagaimana bertobat itu pak tobat itu apa pak nah perhatikan ya ada beda tobat sama tomat tau saudara tomat bukan tomat-tomat itu buat nyambel itu bukan ya no tobat tomat itu tobat kumat hari minggu tobat senen sampai sabtu kumat nanti saat minggu lagi pengakuan dosa lagi tobat lagi gitu ya Tuhan ampunilah segala dosaku lagunya gitu-gitu ya Tuhan ampuni ampuni tapi senen sampai sabtu dosa lagi itu namanya tomat ya tobat dan kumat ya nah saudara ini untung-untungan kalau pas dia habis tobat dia mati ya masuk surga habis tobat dia kumat mati ya jilaka go to hell nah saudara tobat itu bagaimana sih pak ya nah sekarang kita lihat apa kata paulus tentang bertobat ya menurut paulus yang menulis yang menulis surat epesus ini cara bertobat yang benar adalah epesus 4 ayat 26 ya hari kita baca sama-sama epesus 4 ayat 26 orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukannya pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan amin nah jadi bertobat itu orang yang mencuri jangan mencuri lagi nah saya gambarannya begini orang mencuri itu saya ibaratkan orang yang berjalan ke sebelah kanan ya nah ketika dia berhenti tapi masih menghadap ke kanan apakah dia sudah bertobat ketika orang berhenti mencuri apakah sudah boleh dibilang itu bertobat belum saudara karena ada beberapa alasan kenapa dia berhenti mencuri mungkin dia belum kapok mencuri dia tidak mencuri karena enggak ada barang yang dicuri eh bisa ya kenapa dia mencuri enggak ada barang yang dicur dicurinya tapi kalau ada kesempatan ada barang yang dicuri dan orangnya lengah dia curi juga atau enggak nah jadi orang yang mencuri janganlah mencuri lagi makanya disini baru koma tetapi baiklah ia bekerja keras artinya apa berbalik dari menghadap kanan tadi sekarang menghadap ke kiri ya bekerja keras dan melakukannya amin nah ketika dia menghadap ke kiri apakah sudah boleh dibilang bertobat belum saudara ya kenapa karena pada waktu dia menghadap ke kiri berbalik 180 derajat tadi dia baru menghadap ke kiri itu namanya pengen tapi masih bisa balik lagi menghadap ke kanan lagi nanti saudara bagaimana supaya dia tidak muter 380 derajat balik ke awalnya lagi itu ketika dia sudah berbalik menghadap 180 derajat dia harus melangkah menuju ke kiri itu loh dengan dia melangkah menuju ke kiri dia terus menghadap ke kiri betul gak itu sebab bekerja keras dengan tangannya sendiri dan mulai membagikan sesuatu kepada orang orang lain contoh Sakyus dulu mengambil duit orang ketika dia bertobat dia berjanji semua orang yang pernah aku rugikan aku akan kembalikan tiga kali lipat amin nah itu bertobat saudara itu cara yang bertobat yang di definisikan oleh Paulus dalam Epesus 4 ayat yang ke 28 nah sekarang eh 29 sampai 31 janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan segala kepahitan kegeraman kemarahan pertikaian dan fitnah hendaklah disimpan eh dibuang dari antara kamu demikian pula segala jenis ke jahatan amin jadi orang yang bertobat gak ada lagi perkataan kotor yang ada adalah perkataannya membangun ya tidak lagi mendukakan roh kudus Allah nah saudara tidak mendukakan roh kudus Allah nah kita harus mulai belajar taat kepada Tuhan itu tandanya orang bertobat amin gak boleh marah kita harus menjadi orang yang ramah ya itu beda Paulus katakan dalam ayat yang ke-32 nya ini lihat kan ya masih ada satu ayat lagi tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra nah dan saling mengampuni ini sebagaimana Allah di dalam kristus telah mengampuni kamu nah ini beberapa hal ini harus kita lakukan sekarang ada pertanyaan menurut anda apakah yang dimaksud dengan mendukakan roh kudus itu mendukakan roh kudus itu artinya anda tidak taat kepada firman kepada firman Tuhan dan pimpinannya amin nah ketika anda marah ketika sakit hati pahit hati anda sedang gak dengerin pimpinannya anda sudah mendukakan roh kudus Allah jadi mendukakan roh kudus Allah ketika anda marah roh kudus berduka itu gak itu maksud saya ya ketika anda ngomel roh kudus berduka itu mendukakan roh kudus Allah namanya jadi kalau negara orang gampang ya kamu sedang mendukakan roh kudus ini dengan kamu berlaku seperti ini ya gak usah anda ngomong tentang tabiat orang nah kalau orang itu devusi dan menghargai roh kudus dia akan tidak marah kenapa dia tidak mau mendukakan roh kudus Allah yang ada di dalamnya itu amin nah bapak ibu saudara karena dosa dan sistemnya itu sudah menjalar di bumi ini sekarang bumi ini sudah ada di dalam penghukuman ya bumi ini sekarang sudah ada di dalam penghukuman ya menurut Tuhan Yesus bagaimana nasib penguasa dunia ini Yohanes 16 ayat 8-11 dan kalau ia datang ia akan menginsapkan dunia akan dosa kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran karena aku pergi kepada bapak dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah di hukum ya telah di hukum nah sekarang lagi sementara itu barang siapa yang percaya kepadanya Yohanes 3-18 ya barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan di hukum tetapi barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah nah bagian terakhir sekarang ya ada pergantian sistem kita tuntaskan ya nah butuh waktu 5-10 menit lagi pergantian sistem ada sistem kerajaan yang satu adalah kerajaan si iblis atau sistem kuasa kegelapan dan yang lain adalah kerajaan anak Allah atau sistem kerajaan terang orang berdosa tinggal di kerajaan kegelapan karena gelap dia melakukan sesuatu di dalam kegelapan itu itulah disebut perbuatan-perbuatan kegelapan itu tapi bapak saudara Tuhan Yesus menebus kita kolose pasal 1 ayat 13 mengatakan begini ya apa yang dilakukan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya ya kolose 1 13 ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dari kuasa eh melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih ya dia lepaskan kita dari kegelapan dan dalam kerajaan anaknya yang kekasih bagaimana cara dia melepaskan dan kita pindah kerajaan itu dan memastikan bahwa anda sekarang tidak ada di dalam kerajaan kegelapan tapi anda ada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih ya cara pindahnya bagaimana sekarang nah setelah ini ayat-ayat penutup kita ya bagaimana caranya agar kita berpindah dari kerajaan maut ke dalam kerajaan hidup ada dua ayat ya ayat pertama ini persaratan supaya anda bisa pindah ke dalam kerajaan yang hidup dari kerajaan maut adalah Yohanes 5 ayat 24 Yesus berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya bareng siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup amin nah jadi bagaimana cara pindahnya mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada dia mau denger suara Tuhan mau denger dia taat kepada dia percaya kepada dia nah kalau anda gak yakin coba anda lihat dari sini apakah anda orang yang selalu mendengar perkataan dia atau enggak atau anda yang selalu berkata-kata kepada dia nah dalam doa ini sebenarnya jangan anda yang selalu banyak jangan jangan anda yang terlalu banyak berkata-kata kepada Tuhan harusnya biarkan dia lebih banyak berkata-kata kepada anda dan anda mau mendengar Tuhan bicaralah Tuhan bicaralah Tuhan kalau begini apa weotnya Tuhan kalau ada begini apa yang harus aku lakukan nah itu memberikan memberi peluang untuk Tuhan intervensi dan berbicara kepada anda ketika anda mendengar perkataannya anda dipastikan sudah pindah dalam kerajaan anaknya yang kekasih amin itu yang pertama yang kedua ya nah supaya anda yakin anda sudah pindah ya apa pula kata Rasul Yohanes tentang sistem dunia ini ya dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama lamanya amin mendengar percaya dan melakukan kalau anda tidak ya sedang melakukan tiga hal ini jangan ngaku anda sudah pindah mendengar perkataannya mempercayai perkataan itu dan anda mulai melakukannya anda sudah pindah amin simple bukan itu pasportnya hahaha sehingga anda bisa pindah dari kerajaan dunia ini ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih oke puji Tuhan Bapak Saudara akhirnya ya dosa dan pertobatan tuntas tas tas amin haleluya besok kita akan ketemu lagi pada hari Senin ya kita akan membahas tentang tema kelahiran baru ya kelahiran baru wah luar biasa saya harap Bapak Saudara mulai karena apa ini penting juga waktu kita mulai pelayanan kadang-kadang kita kadang-kadang harus melahirkan baru orang kan paling enggak kita praktek kita tahu caranya bagaimana ya melahirbarukan orang itu bagaimana memasukkan Yesus ke dalam diri orang itu bagaimana nah besok hari Senin saya akan ajar ini supaya ini menjadi bekal juga bagi Bapak Saudara bisa melayani teman-teman kita yang lain amin oke puji Tuhan Tuhan berkati amin terima kasih terima kasih terima kasih